Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammadin tibbir kulubi wa dawaihah wa afiyati al-betali wa sifariha wa nuril abl-shari wa kiyariha wa ala alihi wa salli wa salli Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammadin tibbir kulubi wa dawaihah wa afiyati al-betali wa sifaiha wa nuril abl-shari wa adiyaiha wa ala alihi wa salli wa salli wa salli Allahumma sholih ala Sayyidina Muhammadin tibbir kulubi wa dawaihah wa afiyati al-betali wa salli wa salli wa adiyaiha wa ala alihi wa salli 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 wa Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh Waalaikumsalam Kepada teman-teman semua, saudara-saudara semua Sebangsa, setanah air juga Semanusia Pada kesempatan ini Berkenaan dengan saya Tilek Pak Wajini Yang jaga gawang Pondok pesantren Laju, Cepu Yang kemarin Dapat halangan Timparennya selamat Melobong jawa, senengnya selamatan Kalau diibu Sending selamat Dan ini kesempatan Ini ternyata bersamaan Cuma keduduan Irawan Dan kawan-kawan Jadi ini sebuah momentum cinta Orang direncanakan Tetapi Allah Mempertemukan Cuma ada satu titik Yang menurut Rasulullah Sebagai sunnah Karena kalau ada yang sakit Jenuklah Itu artinya Kita harus merasa Menghadirkan derita Di saat sedulur kita Sedang susah Tapi jika ada yang Lain Kita harus seneng Atas kegembiraan Sedulur Contohnya Padahal ini Masirawan Ngorabi Atau mesti datang Apa gembira Atas kegembiraan Kang Siden ini Nanti ketemu judul Kang Siden Asal kita Dikasih tahu Ngedulur Sangat indah Dan tentu Saya duduk disini Ini Seperti rumah saya sendiri Rumahnya Pak Waji Itu berkaitan Dengan Ya Karena anaknya Alita Bisa tari sufi Juga Adiknya Ini Helmi Dan Sejak Dulu Kita gelibetan Untuk Menghidupkan Suasana Dicepu Dengan persaudaraan Dan kebersamaan Dalam banyak hal Ya Terutama Di MBJNU Diansor Dancer Ibu milik BPMU Juga Pak Garnusa Dan juga Dalam Peradaban yang lain Dan kali ini Ini Khusus ini Kita akan bicara Tentang rugiah Yang Merupakan Tip Atau obat Alah Nabaliyah Tentang rugiah Dan itu Bagian dari Ya Proses of giving Memberi Atau sedekah Kepada Sedulur yang Sedang susah Dan itu Peranan yang Sangat indah Dan tentu Ini bagian dari Wilayah cinta Mas Hirawan Dan kawan-kawan Dalam tim Rukyah Dan nanti Mas Hirawan Biar Lungeng Setahu saya Kok dulu Tidak bisa Kok malah Isok Dan tentu Soal-soal begini Di kalangan NU Bukan asing Soalnya NU itu Memang Ya Luhiron Wabatinan Ditelateni Bagi yang Dohir Peradaban Ditata Bagi yang Batin Juga Dibereskan Dan NU Punya Banyak Landasan Karena Ya Kedalaman Dan Keluasan Ilmu Yang Tercakup Di dalam Fondasi NU itu Sendiri Dan Monggo Mas Hirawan Saya Pak Ngobi Sambil Dabudut Berkisah Sekilas Kok Isok Sampai Punya Tim Rukyah Nah Kalau Rukyah Kok Orang Sedekah Berarti Rukyah Tanpa Rupiah Itu Namanya Apa Ya Ikhlas Tulus Landasannya Kita Yang penting Melayani Soal Aspek Rizki Itu Allah Yang Mengaturnya Dan Monggo Mas Hirawan Kita Sudah Sering Bertemu Bersama Dan Ini Bagian Dari Kebersamaan Yang Lain Karena Menyangkut Pelayanan Kemanusia Oke Bagok Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh Tama-tama Dulu Saya Spiritual Intinya Pengen Jadi Orang Bermanfaat Buat Orang Orang Ada Ada Pelatihan Rukyah Itu Pengen Ikut Dan Akhirnya Saya Ikut Sudah Keputu Sudah Jadi Berpihah Jadinya Pak Rukyah Terus Setiap Penanganan Itu Saya Penasaran Pengen Nangani Sendiri Nah Waktu Dulu Pas Penanganan Itu Sangat Mistis Sekali Waktu Penanganan Itu Setiap Membatakan Doa Di Orang Itu Orang Itu Keserupan Langsung Rontal Teriak Teriak Panasan Sampai Aku Panik Panik Itu Malah Saya Ngobal Tiba Didi Panik Soalnya Awal Menangin Pasien Posisinya Frontal Serupa Seperti itu Terus Saya Panik Aku Tinggal Nopi Dulu Aku Tinggal Relax Akhirnya Aku Tanganin Lagi Pasien Alam Dera Diberi Kesembuhan Sampai Sekarang Ini Dan Itu Membuatku Tertantang Lagi Menjadi Pragisi Biar Biar Semangat Lagi Buat Semaku Semakin Kuat Menjadi Tafisi Untuk Bermanfaat Menjadi Orang Lain Untuk Orang Lain Itu Itu Nak Jeningan Ikut Terlibat Di Dalam Adakah Tutorialnya Itu Menyampaikan Pesan Pesan Kalau Rupiah Ini Tibun Nabawi Pengobatan Cara Nabawi Keterangan Keterangan Yang Anda Peroleh Dimana Menjelaskan Sebenarnya Soal Itu Kan Belajar Langsung Amat Gurunya Saya Dijelaskan Tentang Rupiah Itu Apa Gini 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 Ilmu Ilmu Praktek Ilmu Praktek Masuk Atau Kang Irawan Sebut Praktisi Jadi Terima kasih Mas Irawan Dan Siapa lagi Yang bisa Memberikan Ulasan Tambahan Atau Komen Termasuk Tim Tim Pujiman Padang Penanganan Sering Sama Pak Waji Pujiman Sama Ibu Waji Penanganan Bareng Pak Waji Sendiri Sudah Pernah Atau Hanya Menemani Pelayanan Bagi Ngajab Oh Bondok Nangasin Polang Kalau Penjaringan Alhamdulillah Oke Saya lebih Belajar Tereng 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 Dan Ini Ruang Bagi Kita Mas Irawan Untuk Apa Ya Khaerun Nas Anfa Hum Lenas Tadi Ya Bermanfaat Bagi Sama manusia Tentu Ditambah lagi Ini Kang Pujiman Pujiman Pengalamanmu Tim ini Bagaimana Pengalaman saya Selalu ikut Sama Mas Irawan Selalu mendamping Dia Biar Belajarlah Selalu belajar Terus Sama dia Alasannya Alasannya Mendampingi Anandang Ngidewi Rungwani Belum Tampaknya itu Frontal Frontal Tampaknya itu Tapi Ini Atau Rasawati Karena Negeri Ini Negeri Apaya Nacoro Jaman Tapi Juga ada Kaitannya Makhluk-makhluk Batinia Yang bersifat Hukim Ketoknya Rakyat Tapi Ada Sama 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 Dan itu Bagian dari penanganan yang diatasi oleh Kang Irawan dan kawan-kawan Ini anaknya Pak Waji ini sebenarnya juga timnya Alita sendiri Nah Ini semua bagian dari Ya Kajian Nabi selalu menyatakan Bahwa Sebaik manusia adalah yang berguna bagi sesamanya Sebaik orang adalah orang yang berguna bagi sesamanya Ahabun Nas Ila Allah Azza wa Jalla Anfa'urum Linnas Terus Tindakan rupiah ini Saya mengatakan Sebuah upaya untuk membuat saudara itu tersenyum Jadi Ahabul A'mal Ila Allah Azza wa Jalla Sururan Yadukhululu ala muslim Penggawian Di rambung Kekok 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 Nah Ini Saya ingin Juga Komentar Dari orang Yang Pernah Di Rupiah Namanya Mas Tiu Pernah Kekok Kekok Mas saya bilang Saya katanya Punyak Terus Mas 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 Bingung Saya Tidak Mencari Itu Soalnya Terus Hanya Besok Tanggal Dua Kita Tunggu Orang Lagi Persis Apa Yang Dikatakan Akhirnya Saya Cepat Kajah Laital 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 Saya Pernah Waktu Kejadian Dulu Yang Saya Ceritakan Di Konten Sebelumnya Teman Saya Terus Sama Aparat Satu Regu Senjata Sama Diatati Pas Dari pengamen Setelah Teman Saya Orang Kertosono Jawa Timur Mengajak Kekediri Di Namanya Duson Pojo Di Disana Ada Gudang Pusaka Peninggilen Kasihan Mataram Waktu Itu Kami Kesana Ngandu Pusakanya Habis Ditunggu Sama Jurguninya Sampai Dikejar Ular Tingginya Empat Meter Lari Lari Semua Dua Boanya Tinggi Panjang Setelah Itu Apa Dari Itu Mungkin Saya Merasa Ada Semacam Sering Kejadian Sering Bahkan Saya Ditemuin Pocongan Atau Apa Separuh Becet Separuh Belatung Busuk Antara Hidung Sama Hidung Gini Mbak Cuma Satu Jumbal Jatahnya Tiga Tiga Temuin Terus Namanya Apa Macam Macam Parang Bukan Anak Kondila Anak Atau Cuma Saya Hidung Kami Tidak Berlilik Seperti Buntila Jajal Praktek Berlilik Jajal Praktek Berlilik Bagaimana Kalau Kalau Kayak Yang Kelilawar Si lemah Kelilawar Itu Yang Yang Mahalang Jalan Tol Nganjung Ngaruh Itu Gini Gini Jadi Dia Kakan Mundur Bapak Alhamdulillah Selama Selamat Selamat Walaupun Yang lain Gak Tau Ya Dan Situ Wah Sok Bener Ini Ini Cuma Cara Berapa Mbak Jadi Jadi Setiap Kejadian Apapun Mungkin Masalah Yang lain Itu Memang Dengan 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 Solawat Memang Terbalonan Terus Untuk Dalam hal Rukiah Sendiri Itu Memang Saya Mencoba Ini Mas Mencambah Youtube Karena Saya Sebenarnya Tenggik Di Rukiah Juga Di Semana Ada Di Medjet Mana Itu Ada Masal Tapi Saya Mau Ngikutin Tapi Maktunya Itu Gak Bisa Karena Saya Mencoba Belajar Dari Youtube Rukiah Mandiri Dari Ustaz Apa Itu Terus Akhirnya Sama Ustaz Saya Sampai Mencoba Memang Dari Yang Saya Awal Pertama Saya Belajar Rukiah Mandiri Dengan Terus Akhirnya Pas Waktu Mau Keluar Dari Mulut Rasanya Kepala Kaya Batu Yang Besar Itu Kaya Mengangah Kaya Memrodak Sampai Saya Mau Enggak Puat Kaya Mosek Berhenti Tapi Satu Terus Hanya Mutat Teriak Teriak Mbak Istri Wah Waktu Tidak Awal Malam Gitu Sampai Tengah Ada yang Dengar Paginya Tengah Belan Semalam Pak Tio Kenapa Dari Situ Alhamdulillah Dari Semua Saya Tadi Saya Lihat Hal Yang Mestik Mestik Alhamdulillah Sudah Berputar Dan Memang Tahun 98 Saya Jadi Sekuriti Di Pantai Marina Itu Di Disitu Saya Terakhir Membuang Pusaka Pusaka Satunya Saya Berjuangnya Baik Untuk Mengembalikan Ke Asalnya Sampai Sekarang Alhamdulillah Sudah Lama Gak pernah Bila Dilihat Ini Nak Jepot Nyopir Bahaya Baru Nyopir Kita Adalah Terima Kasih Mas Tio Ini Supir Saya Dan Anaknya Juga Supir Saya Dua Duanya Bisa Teri Supi Dia Sendiri Tinggal Anak Awe Dosi Jangel Tubuh Lame Dan Sudah Diklat Banser Ayahnya Banser Anaknya Diklat Mas Sirawan Ini Kuih Ngomong Kalau Seng Pok Tambani Malah Seng Pok Tambani Tentang Tentang Pengalaman Antara Yang kau Tangani Dengan Serangan Tep Penangannya Pasti Ada Serangan Juga Dari Dukun Yang Sana Kan Nangani Sini Pastinya Ada Gangguan Kiriman Dukun 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 Ngerang Ke Saya Akhirnya Gini Aku Pasangan Kepada Allah Terus Wirit Dan Akhirnya Keserangan Juga Serangan Balik Saya Disuruh Meneritai Rumah Juga Pembandingan Rumah Alhamdulillah Lancar Terima Kasih Mas Ini Sebuah Inspirasi Juga Bisa Teman Teman Anak Muda Semoga Bisa Meniru Mas Sirawan Dan Kawan Kawannya Di Seluruh Indonesia Dan Tentu Ini Ilmu Suwuk Yang Memang Kaya Di Indonesia Energi Negatif Itu Hilang Dan Yang Menyalah Itu Hanya Cinta Untuk Berbagi Sesama Menghilangkan Seperti Itu Ada Caranya Dan Salah Satunya Adalah Rukyah Dan Semoga Sehat Semua Ini Mas Riawan Di Ujungnya Cepat Jodoh Yang Baik Yow Semangat Semuanya Semangat Ajib Ini Tim Rukyah Ngerotoh Atas Nama Ego Terus Allah Masuk Terima Tidak Selamat Sampai Sampai Pas Gusapik Barang Nek Duk Ya Nah Itu Gusapik Terima kasih Teman-teman Dan Wah Seiring Siaran Selesai Ini Deguyur Hujan Air Dan Tentu Ini Deguyur Hujan Cahaya Amin 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 Timnya Apa Namanya Tim Bati Nusantara Tim Bati Nusantara Bati Nusantara Bati Nusantara Bati Itu Untung Tim Bati Nusantara Berkah Berkah Luar Biasa Tim Bati Nusantara Berkah Berkah Luar Biasa Sekian Teman-teman Silahkan Like Comment Dan Share Serta Subscribe Tentu Daripada Diyaybubi Channel Untuk Melihat Mosaic Perhadapan Nusantara Yang Indah Dan Adilihum Sebagaimana Tim Rupiah Bati Nusantara Bati Itu Untung Untung Digejok Dan Sekian Sampai Ketemu Dalam Item Yang Lain Wala Mafid Assalamualaikum Wala 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 I I Terima kasih.